karena saya yang takutnya yang dikhawatirin yang dikhawatirin tempat ini dijadiin sarang begal, sarang penjahat setelah ngambil paksa harta orang lain dirampas terus ngumpet di tempat-tempat seperti ini nah ini bahaya guys astagfirullahaladzim mulai ada suara jangan lupa accept kalau kalian lupa accept pipih kelim ketelah nagat kalian hadir oke gengs jauh dari peradaban manusia ada sebuah bangunan yang sudah berdiri kokoh namun bangunan tersebut dari awal dibuat dan dibentuk tidak ada satu pun yang diteruskan entah bagaimana alur ceritanya yang jelas saat ini gedung itu kosong dan terbengkalai bangunan ini cukup megah mungkin apabila bangunan ini diteruskan akan menjadi sesuatu yang cukup menarik namun sayangnya seiring waktu berjalan bangunan itu ditinggalkan begitu saja berbagai cerita dan fenomena-fenomena yang terdengar di telinga saya membuat rasa penasaran untuk menguat seberapa besar entitas dan eksistensi di sebuah bangunan yang ditinggalkan langsung saja saya tidak akan melihat ke arah bangunannya karena bangunannya tepat berdiri di hadapan saya dan kita akan langsung melewati bangunan yang terbengkalai jangan lupa subscribe like komen dan share genks memiliki rumah besar dan luas pasti menjadi idaman bagi semua orang karena apa karena mereka akan menopkan desain ruangan seru demikian rupa agar terlihat nyaman untuk ditinggali nah biasanya banyak orang beralasan membuat kamar baru untuk tamu atau kerabat yang datang ke rumah tapi kenyataannya kamar tersebut justru sering kosong daripada digunakan yang akhirnya sebenarnya kamar yang kosong itu berpotensi besar untuk ditinggali jin bentar kita puterin dulu genks nah begitu pula dengan bangunan sebuah bangunan yang cukup magah yang ada di kawasan Lampung ini genks yang mana kalau kita menitik kepada satu alur pada satu cerita rumah yang masih aktif aja bisa dihuni oleh banyaknya entitas dan eksistensi dari makhluk-makhluk astral apalagi tempat yang notabene sudah kosong seperti ini pasti begitu banyak aktivitas eh aktivitas lagi aktivitas dan entitas serta eksistensi dari makhluk-makhluk astral kita sudah mulai memasuki tempatnya karena gini mungkin kita sering nih ngedenger fenomena ketindian ketindian jin yang menyebabkan orang tersebut gak bisa bergerak nah itulah salah satu akibat dari ruangan yang dibiarkan kosong terus apa aja dan mengapa jin berpotensi untuk tinggal di kamar kosong gitu nah eh saya ingat-ingat dulu saya agak lupa nih hadisnya ya kita sambil kita celingak-celinguk nih di ruangan seperti ini oh iya saya baru ingat eh Banginda Rasul itu pernah menjelaskan dalam sabdanya bahwa ruangan kosong atau kamar yang kosong ini akan ditempati oleh jin dalam sahih muslim yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda kamar pertama untuk laki-laki kamar kedua untuk istrinya kamar ketiga untuk tamu dan kamar keempat untuk setan nah maksud dari hadis kok banyak aktivitas disini kampret ada suara-suara gak jelas sih gak ajar nah saya ulangin ya maksud dari hadis tersebut ialah kamar-kamar kosong yang berada dalam sebuah itu menjadi tempat yang disukai oleh jin dan kawanannya terlebih lagi jika ruangan tersebut kosong sama sekali dalam artian itu gak pernah ditinggali gak pernah dipakai dipakai untuk apa untuk ngelakuin aktivitas apapun astagfirullahaladzim ada suara mau main-main saya ketek bukan waktu yang lama hanya bahkan kamar yang kosong seperti bangunan ini begitu ditinggal penghuninya bangun tidur aja udah berpotensi untuk dihuni jin oleh karena itu baginda rosul itu menganjurkan kepada kita untuk melakukan membersihkan tempat tidur ketika hendak menggunakannya kembali karena rosulullah pernah bersabda yang diriwayatkan oleh abu hurairah apabila salah seseorang diantara kalian bangun dari tempat tidurnya lalu kembali lagi maka hendaknya dia membersihkannya dengan menggibaskan ujung sarungnya tiga kali sebab dia tidak tahu apa yang terjadi padanya sesudah dia astagfirullahaladzim sesudah dia tinggalkan dan kalau dia berbaring hendaknya dia baca doa dengan namamu ya Allah aku membaringkan pinggangku dan dengan namamu aku bentar gengs saya agak-agak lupa dan dengan namamu aku meninggalkannya kalau engkau mencabut nyawaku maka sayangilah ia dan kalau engkau memeliharanya maka peliharalah ia sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang soleh jadi sebagai kaum muslimin kita tidak membiarkan kamar atau ruangan seperti ini kosong jadi gunakanlah untuk beraktifitas terutama untuk mengingat Allah dengan demikian jin itu yang hendak menempati ruangan itu akan menjauh ini cukup besar loh guys bangunan ini jadi seperti itu ya mulai 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 ada aktivitas disini mulai mau nakut-takutin jangan mentang-mentang astagfirullahaladzim saya sudah mulai merinding disini nah merinding ini adalah bentuk benturan dari energi kita terhadap sesuatu yang kita bayangkan itu menakutkan muncul ampret lo ya mau nakut-nakutin gue di tempat begini gede kayaknya kumpret mulai gue merinding disini Gue betot lo liat aja ya Muncul sini Gak usah lo teror gue kayak begini Gak lucu tau gak Muncul muncul Jangan cuma suara suara gak jelas aja lo Gak bisa lo munculin depan gue Ngajar lo ya Awas aja Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sorry geng Perut saya mulas Masrafal jin Tunjukkan eksistensi kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suara kaki saya ini Ada gemanya pada saat berjalan Tapi kalo saya ngomong nih gak ada gemanya sama sekali Mungkin bisa jadi karena banyak Banyak Tempat-tempat yang masih terbuka ya Sejauh ini Hanya suara tadi Yang saya dengar Dan itu kaget saya Tunjukkan eksistensi kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yaharul rah Yaharul qaib Yaharul jasad Yaharul jalan Hadir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ngeri loh gengs Ini bangunannya ini Mirip labirin Banyak ruangan Terus banyak Lobang-lobang Dan saya ini harus hati-hati Karena kalo gak hati-hati Ini tuh lantainya tinggi Dan bahaya banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yaharul raha Yaharul qaib Yaharul jasad Yaharul qaib Hadir Hei kuntilanak Dan juga sundel bolong Marilah Astagfirullahaladzim Batman kurang ajar ya Gue lagi nyanyi Asik-asik Ngagetin Dari atas Tuh ini disini tuh banyak bangunan ya Bangunan terbang kalai Dibangun Cuman dijadikan Jadinya dijadikan sarangjin disini Sayang Kadang saya berpikir Kenapa ini gak diterusin Aduh mules saya gengs Aduh Harap maklum ya Angin disini Lantainya tinggi Tuh infrastrukturnya Ini sebenernya keren gengs Ini kalo dijadikan Kalo jadi Ini luar biasa Mewahnya Ini harusnya Pemerintah Lebih memperhatikan Tempat ini Karena ini kan Yang bangun pasti pemerintah Bukan swasta gengs Karena sayang Takutnya yang dikhawatirin Yang dikhawatirin Tempat ini Dijadikan Sarang Begal Sarang Penjahat Setelah ngambil Paksa Harta orang lain Dirampas Terus Ngumpet di tempat-tempat Seperti ini Nah ini bahaya Astagfirullahaladzim Wallahallahu 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 Mulai ada suara Hei Hei Oh Mau main-main Sama saya Kalian Mau main-main Kalian sama saya Mau main-main Kalian Oke Kalau kalian Mau main-main Awas Kalian Coba Ini bangunan Bangunan kuat Bukan bangunan Lemah Ini bangunan ini Udah mangkrak 9 tahunan Karena bangunan ini Sempat viral Viral Karena apa Karena ada salah satu Twitter Yang Membahas Tentang bangunan ini Tapi kita Gak akan pernah Ngebahas Dan itu Bukan ranah saya Karena kita Sebagai Ghoster Hanya untuk Menguak Tempat-tempat Yang dianggap Berhantu Terima kasih Terima kasih.